Ketika Susan Kan mengatakan, tidak bisa move on jika berpisah dengan Ritik Rosan Halo Sobat Info Bollywood Indonesia, selamat datang kembali di channel kami Di video kali ini kita akan membahas kisah cinta dan perpisahan salah satu pasangan paling ikonik di Bollywood Ritik Rosan dan Susan Kan Baru-baru ini, Susan Kan membuka diri tentang hubungan mereka Dan bagaimana ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ritik Mari kita lihat lebih dekat ceritanya Tetapi sebelum menonton videonya, silahkan di subscribe channel Info Bollywood Indonesia Aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood Ritik Rosan dan Susan Kan pertama kali bertemu ketika mereka masih sangat muda Susan adalah tetangga keluarga Rosan Namun, cinta pertama Ritik pada Susan terjadi saat mereka terjebak kemacetan di lampu lalu lintas Keduanya saling jatuh cinta dan menikah pada bulan Desember tahun 2000 Mereka kemudian menyambut putra pertama mereka, Harhan, pada tahun 2006 Dan putra kedua mereka, Ridan, pada tahun 2008 Sayangnya, setelah 13 tahun bersama Mereka berpisah secara baik-baik pada bulan Desember tahun 2013 Meski kini mereka telah move on dengan pasangan baru Ada masa di mana Susan merasa tidak akan bisa hidup tanpa Ritik Dalam sebuah episode, Coffee with Karan Musim pertama pada tahun 2005, Susan tampil bersama Gaurikan Saat itu, Susan mengatakan bahwa dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ritik Susan berkata Saya berdoa kepada Tuhan jika ada saat di mana saya tidak bersama Ritik Karena alasan apapun, saya rasa saya tidak ingin melanjutkan hidup saya Saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa dia Susan juga menceritakan bahwa ia dan Ritik memiliki hubungan yang sangat terbuka dan bersahabat Jika ada rumor atau seseorang yang tertarik pada Ritik Ia akan langsung membicarakannya dengan Susan Sejujurnya, jika ada orang yang memberinya petunjuk sedikitpun bahwa dia tertarik padanya Dia akan pulang dan berdiskusi dengan saya Kami suka membicarakannya, ini seperti persahabatan Meskipun mereka telah bercerai Susan menjelaskan dalam wawancara tahun 2016 Bahwa mereka memutuskan berpisah karena merasa lebih baik tidak bersama daripada berada dalam hubungan yang salah Susan mengatakan, kami telah mencapai tahap dalam hidup kami di mana saya memutuskan bahwa lebih baik kami tidak bersama Penting untuk waspada dan tidak berada dalam hubungan yang salah Kami sangat berkomitmen terhadap anak-anak kami dan menghormati satu sama lain Ungkap Susan Kan, meski telah berpisah, Ritik dan Susan tetap menjalin hubungan baik demi anak-anak mereka Mereka memastikan untuk mengesampingkan perbedaan demi kebahagiaan Herhan dan Ridhan Sobat info Bollywood Indonesia, itu dia kisah cinta dan perpisahan dari Ritik Rosan dan Susan Kan Meski telah berpisah, mereka tetap menjaga hubungan baik demi anak-anak mereka Bagaimana menurut kalian dengan kisah cinta dan perpisahan Ritik dan Susan ini? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah Silahkan di like jika kamu suka dengan video ini Klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik Seputar perfilman Bollywood Akhir kata kami ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya